Kota Bandung, Jawa Barat memutuskan untuk memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar secara proporsional. Artinya, terdapat pelonggaran PSBB di sejumlah sektor seperti aktivitas tempat ibadah, perkantoran, dan restoran. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Bandung, Jawa Barat diperpanjang secara proporsional. Terdapat 30 persen pelonggaran PSBB di sejumlah sektor yang sebelumnya sempat ditutup sementara. Di antaranya, perkantoran, tempat ibadah, pertokohan mandiri, dan restoran. Sementara itu, aktivitas sekolah dan pusat perbelanjaan masih belum boleh beroperasi. Kantor juga kantor yang negeri ataupun swasta juga itu sudah kita coba ya. Tapi mungkin tadi sudah disampaikan, dan rapat itu kita bertahap mungkin diangkat 30 persen ya. 30 persen tadi seperti itu ya. Terus yang lainnya juga, tempat-tempat ibadah ya. Nanti tempat ibadah juga kita dibatasi 30 persen juga seperti itu. Tapi tentu semuanya dengan protokol kesehatan yang ketat. PSBB proporsional Kota Bandung berlangsung hingga 12 Juni 2020. Perpanjangan PSBB secara proporsional berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Ada pun dari 30 kecamatan di Kota Bandung, hanya 2 kecamatan yang masuk dalam zona merah. Sementara sisanya masuk dalam zona kuning. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, AI News melaporkan.